Cey 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 Oke Oke halo Perkenalkan nama saya Arda Jadi di channel ini saya akan membahas sebuah Bukan membahas sih Saya akan membuat sebuah Karakter yang saya ciptakan Dari Rumah Makan Lesehan Seafood Ibu Ani Ya gak usah lama-lama Langsung aja kita Ke proses pembuatannya Oke Jadi Oke kita mulai Nah jadi ini kemarin disini saya mencari Tentu saja pertama referensinya Referensi Rumah Makan Lesehan Ibu Ani Enggak usah penyek-penyek sih Dua aja Terus saya kasih di sebelah pojok Saya taruh di sebelah pojok Terus ya berdasarkan referensi Lalu mulai saya membuat karakter dua dimensinya Dimulai dari kepala Ya karena disini pertama kali Ya emang kepala Nah disini untuk karakternya Saya ingin dia Ibu Ani itu adalah seorang anak kecil yang membawa Sepatula besar Karena dia suka masak Dan karena ini karakternya Tentu saja dengan alasan tertentu Tentu saja dengan alasan tertentu Tadinya juga saya mau bikin Oke stop dulu Tadinya saya Pengen bikin Karakter ibu Ani ini Oh ya disini anak kecil ya Ani Saya ingin membuat karakter Ani ini dengan menggunakan Topi Chef Tapi karena dia nakal dia apa Dia sendiri juga gak suka Yang seperti itu Jadi saya kasih dia Caping Si Ani Si Ani ini Suka pakai Caping Lebih suka pakai caping daripada topi-topi Siap Ya Oke lanjut lagi Disini dia Eh Lanjut lagi Disini dia Membawa Tas Besar gitu Untuk Isian Uangnya Dan sebagai Apa Sebagai Bukan sebagai Apa Biar karakternya lebih terlihat Berkarakter gitu Nah Kecepetan timelapsenya Nah Jadi Saya jelaskan lagi Hmm Tatapan apa Dia anak kecil Dia membawa sepatula Dan disini Ada Ada Kepiting Kepiting Ya melambangkan Seafoodnya Dia kemana-mana Suka Pergi bersama Kepiting kesayangannya itu Walaupun mungkin Suatu saat nanti Kalau udah besar lagi Lebih besar lagi Bakal Dimasak Dia sendiri Hahaha Hmm Pokoknya karakternya ini Kalau ada di sebuah film itu ya Anak yang suka menjelajah gitu Berketualang Suka masak Masakin orang-orang Dan Mato harga tinggi juga sebenernya Tapi dengan kualitas super Lihat aja tuh Kepiting yang dibawa aja Segede itu Oke Lanjut ya Nah Oke Di kaosnya juga ada tulisan Ini Ibu Ani Eh Ani Ani namanya dia sendiri Itu aja Oke Nah Dan karena ini lesean Dia kemana-mana suka membawa Alas Tapi saya taruh di mulutnya Seperti ini Biar kayak aku mis Gede gitu Eh Ya gitu tadi ya Jadi itu Lesehannya Dia bawa di mulutnya Di dikit Karena itu benda kesayangannya Jangan sampai Hilang Gitu Oke Next Selanjutnya Kurang lebih Seperti ini karakternya Oke Saya rasa udah Jadi Jangan lupa di save Dan selanjutnya Jadi Kita jelas sedikit karakternya Nah Tanya Nah Itu tadinya Saya mau kasih penutup juga Tapi nggak jadi Oke Next Kita ke proses selanjutnya Ke pembuatan 3D Nah Dimulai dari kepala Ini emang di awal bentuknya Aneh ya Memang kayak gitu Saya aja Setelur Saya emang kalau bikin karakter Selalu seperti itu Di awal aneh tapi Sering sih saya ulang-ulang Tapi Yang ini saya coba Terus aja Sampai dia Membentuk sebuah karakter Yang saya rasa Oke Ya pembuatan mata Mulut Telinga Telinganya itu agak melebar Seperti ini Misalnya tadi di referensinya Juga Itu wajahnya di blur Dan saya cuma fokus ke telinga Ini nggak bukan Bu Ani yang Bu Ani itu Bukan saya Saya bikin mirip Bu Aninya sendiri Saya Cuma Mengambil namanya aja Ani Nggak mau yang Karena ini emang kasusnya Yang nggak baik Jadi Janganlah Nggak ada hubungannya sama Ibu Aninya itu sendiri Lebih ke Seseorang yang suka Uang Dan Membuat Masakan Seafood Untuk dijual Dengan harga yang Cukup Nggak cukup Dengan harga yang mahal Oke Next Kaki Tangan Semuanya Sesuai Desain karakternya Terus Apalagi ya Ya udah disitu doang Kembuatan Sepatulanya Sepatula Raksasa Karena dia juga Anak kecil Tetap aja itu besar ya Harusnya sepatula segitu Untuk orang dewasa juga Tapi Ya itu Sepatula Custom Sepatula custom Dia model sendiri Biar dia bisa Masak Masak Besar Kaos kaki Dia pakai kaos kaki Dan sandal ya Ini sandalnya Swallow Pembuatan Kepitingnya Nah untuk Jika Misalnya ada animator 3D modeler juga Yang sedang melihat Proses pembuatan Karakter ini Ini Disini ini adalah Masih konsep Jadi Karakternya mungkin Mesti di retopologi Di Topologi ulang Karena Emang Disini Beberapa Nggak baik ya Topologinya Untuk di Contoh Yang penting disini Saya dapetin bentuknya Dulu sesuai dengan Desain karakternya Oh iya ini Videonya disini Di percepat Sekitar Awal tuh 600 Eh 600% Jadi 6 kali Dan disini Saya percepat lagi Sekitar 1000-2000% Jadi Sekitaran 15 kali Lebih cepat ya Jadi Proses pembuatannya Kira-kira ini Dua hari Nyantai Oke Next Kita pisah-pisah Pembuatan Oke Sudah selesai Nah Kurang lebih Jadinya Seperti ini Karakter Ibu Ani Karakter Ani Anak kecil Yang suka masak Dengan mematau Garga tinggi Dan suka berpetualang Ya Seperti ini hasilnya Oke Makasih